Hanya dalam hitungan 10 detik, pelaku curanmor mampu menggasak sepeda motor yang diparkir di sebuah toko di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dalam aksinya, pelaku yang terekam kamera CCTV hanya menggunakan kunci letter T untuk merusak kunci motor. CCTV ini memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor di toko aksesoris motor Jalan Muhammad Seruji, Kecamatan Bangsal, Sari, Kabupaten Jember. Pelaku terlihat santai saat merusak kunci dan membawa kabur sebuah motor metik. Pelaku hanya membutuhkan waktu 10 detik untuk merusak kunci motor dengan kunci letter T. Saat peristiwa pencurian terjadi, kondisi toko sedang sepi. Karyawan toko sudah pulang dan pemilik motor sekaligus toko sedang berada di dalam kamar. Saya kan sambil ngomong YouTube tuh. Terus gak lama tuh YouTube gak matikan, aku lihat depannya ini. Terus aku baru sadar tuh, depannya kok kosong ya, beda menurutku mana? Aku keluar, tak lihat kesana, gak ada. Tak lihat kesana, gak ada. Itu gol sadar nih, sang tiga orang. Waktu itu kondisi toko seperti apa? Sepi, gak ada orang. Hujan, Pak. Untuk penjaga toko yang lainnya? Pegarisa jam 3 pulang. Waktu itu udah pulang? Iya, udah pulang. Artinya mungkin orang tersebut sudah mengetahui kalau jam 3 pulang. Kalau feeling saya mungkin orang itu sudah mengamati, Pak. Keadaan-keadaan jam berapa sepinya, sudah mengamati. Polisi menduga pelaku mengenal baik lokasi dan mengetahui kondisi toko. Polisi telah mengantongi identitas pelaku berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi. Polisi kini tengah memburu pelaku. Polisi menghimbau warga untuk berhati-hati karena jelang Ramadan pencurian motor kembali meningkat. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Selamat menikmati.